Dari dua kemampalan tadi, saya nyoba membahas sedikit tentang karmin Karmin itu jenis hewan kokinial jenis hewan kokinial yang biasa hidup di katus katus itu yang mungkin di Indonesia belum terlalu lame dalam membangun pihakkan, tapi di negeri lain Masya Allah ketontonan itu Nah sekarang karmin ini kan sekarang itu dia termasuk jenis hewan-hewan hak diistilafiki namanya hasyawat binatang yang melata kecil hewannya tapi melata Nah sekarang gimana hukum mengkonsumsi karmin ini karmin-karmin ini gimana hukum mengkonsumsi Nah karmin ini sekarang dia kan pewarna yang masuk di panggal masuk kosmetik dan masuk di obat-obatan juga yang itu warnanya merah ya yang warnanya itu warna-warna merah Nah tinjuan refugi kita bahas tinjuan refuginya Wak bukan membantah wala apa tidak tapi kita mencoba menganalisis bagaimana sih hukum sebenarnya karmin ini Nah kita lihat dari dua poin poin pertama dia jelas hewan hasyawat sebelumnya belum bahasin dulu ya kenapa ini kok diperbincangkan Pak karena diperbincangkan ini itu dibahas itu pangkainya karena dia itu ribuan ribuan hewan ini langsung di blender atau langsung diapain Pak ya kemudian jadilah keluar pewarna lah sekarang yang dibahas itu kan ini kan bangke itu kan bangke nah ini bangke ini kok dikonsumsi gitu loh nah sebagian peranggapan bahwasannya bangke kan hukumnya najis kalau najis berarti otomatis apa halop nah ini ini sehingga hasil pembahasan sebagian um muslimi berpendapat bahwasannya karimin itu hukumi najis dan najis menutup haram sehingga konsekuensinya kosmetik kayak left stick itu haram dipakai apalagi umum musko dipakai terus kayak minuman yang ada minuman yang ada pewarna merah jambu merah apalagi itu haram hukumnya kebuahnya itu konsekuensi dari fatwa ini menuntut adanya hukumnya haram dengan berasumsi bahwasannya hewan kokinial tadi itu dihukumi berkai dikarenakan apa dikarenakan apa tadi dikarenakan cara menjadikan pewarna itu langsung dibak dibunuh begitu aja langsung dibunuh sehingga menjadi bangkai nah analisisnya itu begini pertama karmin itu itu jelas hewan kokinial berbentuk anatominya serangka nah sekarang hewan ini adalah memiliki darah yang mengalir ataukah tidak ini pembahasan kita yang berkata kalau kalau andai kata dia memiliki darah yang mengalir berarti hukumnya menjadi bahuk dan itu najis ibn nusyid menukilkan keespakatan kalau andai kata dia adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir berarti pembahasan kita seperti jubab apa itu jubab kayak lalat nah ternyata dari dua kemungkinan tadi tim ahli sudah memeriksa dan menganalisis bahwasannya karmin ini adalah tidak memiliki darah yang mengalir berarti kalau dia tidak memiliki darah yang mengalir berarti bangkainya kayak apa kayak apa nah kayak lubab kayak tawon dan misalnya berarti apa dia adalah suci dan tidak najis faham suci tidak najis kemudian analisis yang kedua ternyata dia berbentuk serangga serangga tapi anatominya dan sifat-sifatnya itu mirip dengan belalang dan sudah dianalisis itu nah karena dia anatomi dan sifat-sifatnya itu semisal kayak apa kayak serangga sedangkan kayak apa kayak belalang dan belalang itu hukumnya apa suci dan halal dari situlah karmid bisa di di dikonsumsikan karena dia adalah suci dan dia adalah halal maka dari situ karmid pendapat yang paling kuat dengan beberapa ahli-ahli yang menganalisis dan menelitinya menjadi sebuah kesimpulan bahwasannya karmin itu adalah suci dan halal dan tidak ada masalah insyaallah maka dari situlah fatwa mu'i kita menghalalkan karmin karmin itu dan ini juga mu'i yang ada di Malaysia dan di beberapa negara-negara yang lain juga menghalalkan tentang karmin karmin ini bisa dimahami insyaallah nah karena wak karena belajar dari bangkai yang satu bangkai berlalak dan belajar dari bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir maka kita bisa ambil kesimpulan terkait dengan karmin itu sendiri selama ada penelitian tidak membahayakan tapi sedar peneliti katanya tidak membahayakan sama sama sekali tidak ada bahaya tidak ada apa kan kalau dia dimasukkan seperti berlalak tinggal apakah dia itu membahayakan atau enggak setelah diteliti di tim medis mereka tidak ada membahayakan berarti kan aman